untuk melarutkan belerang dibutuhkan suhu yang tinggi agar bisa larut dan mencair bisa menyatu dengan air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jala Garden apa kabar semua semoga Sobat Jala Garden selalu diberikan kesehatan dilancarkan riskinya dan digampangkan segala urusannya Amin Nah Sobat kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat jodam sulfur atau fungisida sulfur fungisida sulfur ini sangat berguna sekali untuk pencegah dan pengendali organisme pengganggu tanaman dan juga manfaat dari jodam sulfur ini yaitu sebagai anti-fungi ya atau anti-jamur dan pengganggu serangga sebagian ya dan selain itu juga dia juga sebagai supply unsur es ya atau sulfur ya dan mineral yang lain di dalam pembuatan jodam sulfur ini pada pembuatan terakhirnya akan menghasilkan jodam sulfur sebanyak lima letter ya langsung aja kita praktekkan ya untuk yang pertama yaitu memakai belerang ya atau sulfur dengan berat seribu dua ratus lima puluh gram ya karena ini takran atau dosis yang dipakai oleh jodam ya dan saya ambil separuhnya ya dan yang kedua yaitu soda api ya atau NaOH ya seberat satu kilogram atau seribu gram ya untuk yang ketiga garam ya garam krosok atau garam laut ya seberat seratus dua puluh lima gram ya dan selanjutnya wadah plastik ya atau bisa juga ember ya tapi wadahnya harus yang tahan panas ya atau anti panas karena nanti pada saat pembuatan jodam sulfur ini akan menghasilkan panas yang tinggi ya bisa sampai di atas seratus derajat dan apabila kita tidak memakai yang anti panas nanti akan dikhawatirkan bisa meneleh ya wadahnya ya dan bisa berbahaya ya untuk untuk kita ya dan selanjutnya jangan lupa ya menyiapkan sarung tangan ya agar lebih safety lagi ya dan juga masker dan air ya untuk air saya menggunakan air AC ya dan apabila sahabat tidak ada air AC bisa juga digantikan dengan air hujan ya untuk air yang pertama saya menggunakan takaran yaitu dua liter setengah ya dan untuk air yang kedua menggunakan air sebanyak satu liter setengah ya dan jangan lupa untuk pengaduknya ya kita harus siapkan juga nah untuk pengaduknya ini diusahakan pengaduknya terbuat dari kayu ya kalau gak kayu bisa juga bambu atau plastik ya dan kalau memang kita memakai plastik diusahakan lagi plastiknya yang anti panas ya agar nanti tidak meleleh ya pas mengaduknya oke langsung saja kita praktikan ya sahabat cara pembuatannya dan teman-teman jangan lupa ya kita memakai masker dulu ya agar nanti kuapnya tidak mengganggu penapasan kita ya pada saat pembuatan nanti dan juga sarung tangan ya agar lebih safety ya dikohatirkan nanti takut terjadi adanya cipratan ya pada saat kita mengaduk dan bisa melukai kulit ya nah untuk bahan yang pertama kita masukkan yaitu belerang ya dengan berat yang tadi saya bilang yaitu 1250 gram ya dan yang ini yang di plastik ini ukuran 1 kilo ya untuk menaruhnya atau menuangnya hati-hati ya bisa agar supaya tidak berterbangan yang ngebul ya karena nanti ngeri terhisap ya kalau sampai ngebul dan yang kedua kita masukkan soda api ya dengan berat 1 kilogram ya atau 1000 gram dalam membuka soda api ini harus hati-hati ya jangan sampai terkena tangan oleh karena itu kita harus memakai sarung tangan ya karena ketika dia tersentuh kulit dan kulit kita basah akan menghasilkan panas ya dan bisa menjadi luka bakar nantinya ya dan ketiga kita masukkan garam kerosok ya atau garam laut seberat 125 gram ya dan yang terakhir kita masukkan ya air ya untuk air yang pertama memakai air sebanyak 2 liter setengah ya dan kita memasukkannya arus langsung ya karena agar nanti tidak terjadi panas yang berlebihan ya setelah itu kita aduk dengan pengaduk ya dari kayu batu bambu ya pada saat pengadukan ini kita harus hati-hati ya dan pelan-pelan ya nah sepertinya sudah mulai mengeluarkan hawa panas ya nah ketika soda api bercampur dengan air dia akan menghasilkan panas ya nah bisa dilihat ya sobat sepertinya sudah mulai ada perubahan ya dari warna belerang itu dan mulai berubah dari kuning menjadi coklat ya dan suhunya pun semakin meningkat ya atau semakin panas nah dalam mengaduk suhu perubah belerang ini kita harus hati-hati ya karena dengan panas yang sangat tinggi dia bisa sampai titik didih atau mendidih ya dan karena juga untuk melarutkan belerang dibutuhkan suhu yang tinggi ya agar bisa larut ya dan mencair ya bisa menyatu dengan air ya nah sepertinya sudah mendidih ya sudah panas ya panas ini diperkirakan sampai di atas 100 derajat ya karena saya tidak ada alat ukurnya ya tapi kita lihat ya dari mendidihnya cairan ini ya mendadakan bahwa cairan ini sangat panas ya dan sepertinya sudah mulai larut semua ya hanya tinggal beberapa saja ya yang di atas yang belum larut ya tapi nanti bertahap akan larut ya dengan sempurna kita usahakan tetap mengaduknya ya agar bisa terlalu sempurna ya bisa menghasilkan fungisida atau jadam sulfur yang bagus ya nantinya ya dan berhasil ya nah sepertinya sudah terlarut semua ya belarangnya ya dan sudah tidak ada lagi belarang yang mengambang di atas ya yang seperti awal tadi kita racik ya nah selanjutnya kita tambahkan air yang kedua ya dengan berat atau dengan banyaknya yaitu 1 liter setengah ya pada penambahan air kedua ini yaitu untuk menurunkan suhu ya suhu cairan ini ya dan setelah semuanya tercampur dengan sempurna selanjutnya kita diamkan ya selama 24 jam ya oke sobat untuk saat ini cairan jadam sulfur ini sudah 24 jam ya didiamkan ya dan suhunya pun sudah turun ya atau sudah dingin ya dan juga kotorannya juga sudah mengendap ya dan ketika kita pindahkan ke botol ya cairan ini akan terlihat berwarna merah ya langsung langsung aja kita pindahkan ya ke dalam botol ya untuk dosis pengaplikasiannya atau pemakaiannya digunakan 2 sampai 4 mililiter per air ya dan untuk memaksimalkan kinerja pada pupuk ini sebaiknya ditambahkan perekat ya pada saat kita mengaplikasik mengaplikasikannya ya agar hasil dari kinerja pupuk ini lebih maksimal lagi ya apabila kita tambahkan perekat ya oke sepertinya sampai disini dulu videonya ya dan jangan lupa ya di like komen dan di subscribe ya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa